Bandung Raya Malam, pemirsa jajaran saat lantas Polres Cimahi melakukan gelar pasukan Operasi Patuh Lodaya 2018 Kamis Pagi. Apa yang gelar pasukan ini melibatkan pihak TNI dan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, PT Jasa Marga, dan PT Jasa Raharja. Operasi Patuh Lodaya 2018 digelar serentak di seluruh Indonesia mulai 26 April sampai dengan 9 Mei 2018. Kamis Pagi, jajaran saat lantas Polres Cimahi menggelar apel gelar pasukan Operasi Patuh Lodaya 2018. Kegiatan yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia ini dihadiri oleh TNI, Dinas Perhubungan, PT Jasa Marga, dan PT Jasa Raharja. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Suryanagara, operasi patuh ini digelar guna menyasar pada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Rusdi mengatakan perbandingan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama operasi patuh 2017, jika dibandingkan dengan tahun 2016 secara kuantitas, mengalami kenaikan satu kejadian, tetapi secara kualitas mengalami penurunan. Gelar pasukan Operasi Patuh Lodaya 2018 di Mapolres Cimahi diikuti oleh 70 personil gabungan TNI Polri dan instansi terkait, baik di Kota Cimahi maupun di Kabupaten Bandung Barat. Operasi patuh ini? Tasarannya adalah pada pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan. Sebagai contoh, pembahannya pengemudian menggunakan handphone, kemudian pengemudian melawan arus, kemudian pengemudian berponcingan lebih dari satu, pengemudian mengemudikan kendaranya dalam keadaan tidak bagus secara fisik, mabuk, dan lain sebagainya. Untuk biaya wilayah hukum jumlah kecelakaan dari tahun 2017 dibandingkan dengan 2016 pada operasi patuh tahun kemarin, jika dibandingkan secara kualitas mengalami kenaikan sebanyak satu kejadian, secara kualitas mengalami penurunan. Dengan digelarnya operasi patuh tersebut, diharapkan masyarakat pengguna jalan lebih mematuhi tata tertib dan peraturan lalu lintas di jalan raya, dan secara nyata bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.